Sub Kengenjang Selamat datang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Daerah pesisir utara pantai Jawa ini memiliki kuliner khas yang terkenal menggigit lidah atau pedas. Di desa Tegal Agung, kecamatan Semanding, Tuban, ada salah satu tempat makan yang tak pernah sepi pembeli. Masakannya Rica Rica Belut. Tapi sebelumnya ada yang satu ini nih, makanan pendamping yang jadi sumber karbohidrat Rica Rica Belut, nasi jagung. Dapur minik Sarmie ini setiap hari mengepul untuk memproduksi nasi jagung yang akan dijadikan pendamping belut pedas. Itu saya boleh nyoba nyium. Oh masih bau agak... Kurang datang gak kuris. Datang wangi gurih. Oh iya ya. Ternyata nasi jagung masih jadi favorit warga Tuban. Dan di rumah Buh Sarmie ini setiap harinya 20 kg selalu memproduksi nasi jagung. Untuk warnanya sendiri, ini kuningnya alami loh. Ciri nasi jagung yang sudah matang, jika tidak ada aroma jagungnya lagi. Agar cita rasanya makin mantap, nasi dibungkus dengan daun pisang. Oh ini ibu nasi jagungnya. Nah makasih. Terima kasih. Dan ini dia, saya sudah dapat nasi jagungnya. Kata warga Tuban, nasi jagung ini cocok dimakan dengan leleh atau belut. Yuk kita cari. Karbonya sudah tinggal lautnya. Inilah warung jangkar yang terkenal dengan rica-rica belut yang terkenal super pedas. Selain belut, ada juga leleh. Warung sederhana yang berdiri sejak 1991 ini selalu ramai pembelan. Dari jam 10 pagi hingga pukul 2 siang. Setiap hari, warung milik Darcy ini mengolah hampir 50 kg belut dan leleh. Setelah dicuci bersih, potongan belut tanpa bumbu digoreng hingga matang. Ini dia resep bumbu rica-ricanya. Terdiri dari cabai rawit dan cabai besar, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, serta tomat. Lalu haluskan bumbu dan tumis. Belut yang sudah digoreng, kemudian ditumis dengan bumbu rica-rica ini. Rica-rica belut pun siap disantap. Saking terkenalnya rica-rica belut, sampai-sampai ada pepatah yang menyebutkan. Jangan mengaku orang tuban kalau belum menyantap rica-rica belut. Pedasnya yang menggigit lidah dan membuat keringat mengucur, membuat pelanggan selalu kembali menikmati menu ini. Empat tahun yang dulu itu rekomendasi dari teman-teman, habis kita main futsal, kita capek, terus bikin yang pedas-pedas. Akhirnya kita makan di sini. Saya sendiri penyuka masakan pedas. Jadi, pengennya yang pedas-pedas, akhirnya ya sambelnya di sini beda dari yang lainnya. Selain bumbu pedas gurih yang konsisten, ukuran belut yang besar juga membuat pembeli selalu kembali ke tempat ini. Udah hampir 2 tahunan di sini dari zaman kuliah. Karena belutnya itu gede-gede, terus juga bumbunya itu khas banget, dan itu tadi pedis. Tempat makan ricah belut yang masuk generasi kedua ini selalu memprioritaskan rasa pedasnya. Bahkan tidak peduli dengan harga cabai yang berfluktuasi. Karena dari buka tahun 91 itu menunya sudah belut sama lene. Kalau ciri khas belut di sini itu ukuran belutnya lebih besar, masaknya dan pedas sepol. Ibu, satu naik sebelut, aku udah bawa nasi, jadi gak bisa pakai nasi ya. Sudah jauh-jauh datang ke Tuban, wajib hukumnya menyantap kuliner yang dicintai warga Tuban ini. Terima kasih. Dan ternyata nasi jagung itu lebih cepat mengenyangkan. Buktinya saya baru habis separo saja, sudah cukup kenyang ini. Karena butiran dari nasi jagung ini lebih banyak dan bentuknya lebih padat dibandingkan beras. Sedangkan untuk masakan belutnya sendiri, bagi saya yang tidak penyuka pedas, ini kategorinya cukup pedas dan cukup membuat saya berkeringat ya. Ternyata inilah khasnya warga Tuban suka akan masakan belut ini. Jangan khawatir bagi yang tidak menyukai nasi jagung. Nasi putih biasa juga tetap tersedia di sini. Seporsi rica-rica belut bisa didapatkan dengan harga 15 ribu rupiah. Sedangkan untuk nasi jagung, permungkusnya dijual 3 ribu rupiah. Jangan mengaku bercinta kuliner pedas sebelum mencicipi rica-rica belut Tuban. Anggi Kristamia, Anggi Ramadhan, melaporkan untuk NET.